Smackdown merupakan sebuah acara televisi gulat dan merupakan bagian dari World Wrestling Entertainment atau WWE. Di Amerika Serikat, Smackdown dikenal dengan sebutan WWE Everyday Night Smackdown. Di Indonesia sendiri, acara ini sudah tidak lagi ditayangkan. Setelah terjadi beberapa insiden yang mengakibatkan cedera pada beberapa anak yang menirukan gerakan-gerakan para pemain Smackdown. Pada zamannya, acara ini memang sangat populer dan melahirkan beberapa pemain Smackdown hebat dan terkuat sepanjang masa. Nah, berikut adalah beberapa pemain Smackdown terkuat dan ditakuti sepanjang masa. Kane Glenn Jacobs mengawali karir gulatnya di sirkuit-sirkuit pada umur 25 tahun. Layaknya penggulat lainnya, di saat itu dia cuma memperoleh 10 dolar untuk setiap kemenangan dalam sebuah turnamen atau bahkan terkadang harus tampil tanpa bayaran. Penampilan di SMW menarik perhatian manajemen WWF yang pada akhirnya sebuah kontrak ditanda tanganinya. Kane mengawali debutnya di WWF sebagai Dr. Isaac Jankem DDS, karakter Dr. Gigi yang sangat senang menyiksa pasiennya. Waktu debutnya dulu, Kane dengan cepat menjadi pegulat WWE paling ditakuti oleh lawannya. Dengan latar belakang yang seram, tubuh tinggi besar, topeng yang menutupi wajah, dan lagu tema yang mencekam, Kane langsung menarik perhatian. Menariknya dibalik karakter dan penampilannya, Glenn Jacobs yang memerankan Kane adalah seorang pria cerdas dan ramah. The Undertaker Pemain Smackdown yang satu ini terkenal dengan gaya mistisnya, sebab selalu berpakaian seperti paranormal dengan menggunakan pakaian dan celana serba hitam. Dia sosok yang sangat ditakuti dikarenakan beberapa kali dihabisi, tetapi dia tetap bisa bertahan hidup dan julukannya adalah The Dead Man. Dengan karakter tukang gali kubur yang memiliki ciri-ciri undead, tak heran kalau Undertaker masuk ke daftar pegulat WWE paling ditakuti sepanjang masa. Bahkan, sampai sekarang pun karakternya masih bisa membuat merindik. Mengendalkan mata yang bisa ia buat memutih, lagu tema yang horror, dan gaya bertarung yang brutal, Undertaker menancapkan teror ke hati penonton. Di belakang panggung, rekan-rekan Undertaker lebih bisa dikatakan menaruh respek ketimbang takut pada pegulat veteran ini. Brock Lesnar Merupakan seorang pegulat profesional, pemain American Football, dan petarung bela diri campuran gaya bebas UFC. Brock Lesnar mengawali karirnya di Raw pada tahun 2002, dan sejak itu Lesnar merekrut Paul Heyman sebagai manajernya. Sejak muda, Lesnar sudah memenangkan berbagai kejuaraan gulat amatir. Saat ia bergabung di WWE, dia menunjukkan kalau ia memang jenis atlet yang sangat langka. Meski tubuhnya besar, ia mampu bergerak dengan sangat lincah. Yang membuatnya semakin disegani tentu saja adalah karirnya di UFC. Dari sembilan pertarungan yang ia jalani, ia memenangkan enam di antaranya. Kalau Lesnar sampai mengamuk, hanya pegulat seperti Jack Swagger, yang juga bertemu besar dan memiliki sejarah gulat amatir yang bisa menghentikannya. Scott Steiner Karakter aneh Scott Steiner mungkin memberi kesan kalau dia adalah orang yang tidak waras. Namun di luar ring, ia tidak sesintih itu. Yap, ada momen-momen di mana terasa kalau Steiner sebenarnya lebih waras dari yang ia tampilkan di depan umum. Tapi banyak juga kisah kalau pegulat yang satu ini memang agak sintik. Pernah ada momen di WCW, di mana Bill Watts, petinggi WCW di awal sembilan puluhan, berencana memisahkan Scott dari saudaranya Rick. Scott tidak suka dan mengancam Watts. Steiner juga tidak ragu menyerang sungguhan rekannya, bila ia merasa mereka melakukan kesalahan. Dari sekian banyak nama pegulat yang pernah melintasi ruang lokal WWE, Steiner memang salah satu pegulat WWE yang paling ditakuti. John Kena John Félix Antona Kena atau lebih dikenal sebagai John Kena adalah superstarnya WWE. John pertama kali tampil di televisi WWE untuk menjawab tantangan terbuka dari Kurt Angle pada 27 Juni 2002. Selama karirnya, John Kena memenangkan beberapa hadiah karena kehebatannya. Dirinya pun pernah mendapat galar WWE Championship karena berhasil mengalahkan The Rock. Nah, update lovers itulah tadi beberapa pemain SmackDown yang terkuat dan paling ditakuti lawannya. Bagaimana nih pendapat kalian? Tambahkan pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like dan share video ini jika kalian suka. Thank you, update lovers! Terima kasih sudah menonton!